Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selain kita diperintahkan untuk memperbanyak puasa di 10 hari pertama bulan dul hijjah Terutama di tanggal 9 dul hijjahnya Kita juga diperintahkan untuk memperbanyak membaca zikir kepada Allah SWT Terutama membaca istighfar Perbanyaklah di hari-hari 10 pertama bulan dul hijjah Membaca istighfar kepada Allah Memohon ampun kepada Allah Dengan banyak mengucapkan, membasahi lidah kita Dengan menyebutkan nama Allah Dengan bersolawat, dengan istighfar dan yang lainnya Karena memang Abdullah bin Abbas r.a pernah berkata Berdikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan Maksud kalimat maklumat dikatakan disini adalah 10 hari pertama bulan dul hijjah Ini merupakan disebutkan kalimat ini di dalam sahil Bukhari Bab keistimewaan amal ayamul asyar Yaitu hari-hari pertama bulan dul hijjah Puncak dikirnya nanti setelah kita membaca istighfar diperbanyak Baca salawat, membaca kalimat-kalimat tayyibah Nanti saat sudah masuk di tanggal 9 di malam hari Saat mulai terbenam matahari Masuk waktu maghrib Dikir kita dirubah dengan berbanyak takbir Oleh karena itu Kita diperintahkan banyak beristighfar Banyak bertikir Dan juga bertakbir Ini merupakan amalan Yang kedua setelah kita diperintahkan banyak berpuasa Dan yang ketiga amalan yang dianjurkan adalah tentunya Berangkat haji atau melaksanakan ibadah umrah Seperti yang kita lihat Saat saudara-saudara kita berhaji di bulan dul hijjah Karena itu adalah merupakan amalan yang sangat-sangat istimewa Semoga saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji Allah terima hajinya Dijadikan haji mereka haji yang mabrur dan mabrurah Dan kita mohon kepada Allah Semoga saudara-saudara kita yang belum berangkat Belum memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah Diberikan rizki Diberikan kesehatan dan kesempatan Untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah Yang ketiga yang terakhir Selain kita banyak berdikir Berangkat haji dan umrah Maka yang terakhir adalah bersadaqah Kita diperintahkan di 10 hari pertama bulan dul hijjah ini Banyak bersadaqah Tentunya Sadaqah dengan kemampuan kita Bila punya harta lebih Maka alangkah indahnya Bila kita di hari-hari 10 pertama bulan dul hijjah ini Memperbanyak sadaqah dengan harta kita Ini merupakan anjuran Perintah dari Rasulullah SAW Puncaknya nanti Di tanggal 10 Kita diperintahkan untuk berkorban Karena memang berkorban ini Perintah langsung dari Al-Quranul Karim Allah SWT berfirman Inna a'utainaka al-kawthar Fasalli li rabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar Solatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah Berkorban merupakan perintah dari Al-Quran Bahkan juga dilakukan oleh Rasulullah SAW Bahkan Rasulullah pernah mengancam Bagi mereka yang memiliki harta dan tidak mau Pelit Kikir Penggan untuk berkorban Maka Allah ancam Rasulullah SAW ancam dengan mengatakan Man wajadah sa'atan falam yudahi falayakrabanna Dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Siapa yang memiliki kemampuan Lalu dia tidak mau berkorban Maka jangan mendekati tempat-tempat solat kami Semoga Allah SWT membukakan pintu rizki Kepada kita semuanya Dan dibukakan hati Untuk ikhlas Rela Rido Mengeluarkan sebagian harta kita Untuk melaksanakan Apa yang dicontohkan Nabi Muhammad Berkorban Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton